Pameran kontemporer seni lukis karya seniman muda Igo Rizkullah, 21, asal warga kota Sukabumi memikat pengunjung para seniman lokal dan nasional, tidak hanya memikat para seniman, kurator analis perkembangan seni Indonesia pun menikmati estetik hasil lukisan Igo. Ada 33 lukisan milik Igo yang dipamerkan di Rumah Budaya Sukuraga, Jalan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, 26 Mei, 3 Juni 2023. Seperti halnya hasil lukisan gambar kucing, gajah, dan lukisan lainnya, Igo memiliki karakter khas bergaris dan memadukan dengan huruf dan angka yang sangat estetik. Kurator seni Indonesia asal Bandung, Dianto, mengungkapkan, secara keseluruhan karya-karya yang dibuat oleh Igo suatu kecenderungan khas yang memperlihatkan unsur garis demikian berperan dalam perwujudan karyanya. Tidak hanya itu, karya lukisan Igo mengandung aspek spontan atau intuitif yang melekat dan tercermin dalam karya-karyanya secara jenerik tampak mengarahkan pada asumsi mengenai kecenderungan otomatisme. Dalam beberapa karyanya, kesadaran untuk mengarahkan pada citra wajah, Raub, tampak tidak menjadi tendensi dominan, melainkan menjadi muara bagi pergulatan nilai-nilai ekspresi. Dalam konteks tertentu tidak menutup kemungkinan hadir selaku sikap antitesis terhadap asumsi yang dikonstruksinya sejak awal terkait keutamaan garis-garis spontan di atas permukaan bidang datar, dua-dimensional, alih-alih bersikap overthinking terlain. Kebiasaan dalam menarik kontur buta itu memaksa dirinya untuk memercayai gerak tangan dan melatih kepekaan dalam mengamati kehadiran imaji tertentu atau bentuk amori yang dirumuskannya terkait dunia luar berdasar perspektif dunia batin. Igo Sementara itu, pimpinan rumah budaya sukuraga, Effendi, mengungkapkan, Igo merupakan anak didiknya yang sejak SMP mempunyai hobi melukis, Fendi kemudian mengajarkan membuat desain tanpa harus pintar menggambar dengan berbagai cara dan tekniknya. Igo Menurutnya, merupakan anak istimewa dengan imajinasinya mampu melahirkan karya seni lukis kontemporer khas tersendiri. Karya lukisan Igo merupakan kontemporer pembaharuan yang sangat unik dikembangkan sesuai imajinernya dan intuisi pribadinya. Mengambil istilah Picasso, every child is an artist, the problem is to remain an artist, once they grow up. Jadi pada dasarnya anak kecil suatu saat nanti ketika beranjak dewasa, dia mempertahankan kondisi estetiknya atau daya artistiknya dia sendiri. Jadi potensi artistik pada setiap manusia itu tentunya punya dayanya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing. Dan kakeknya itu sudah seorang pengusaha yang peduli terhadap perkembangan seni lukis, seni lupa di kota Sukabumi. Di eranya ya, termasuk neneknya memfasilitasi, kita membuat perhimpunan gitu. Saya yang sering disupport sama kakeknya. Terus sosok Igo ini saya ajarkan pertama membuat desain tanpa harus pintar gambar. Memadukan angka dan huruf seperti kalau di sukuraga itu ada historikal, skrip itu gabungan. Alhamdulillah saya ditemukan dengan sosok Igo itu ketika dia masuk SMP kelas 1. Berarti usianya berapa ya? Lupa gitu ya. Yang jelas usia SMP kelas 1 ketemu dengan Igo, ya mungkin bakatnya itu dari kakek ya. Kakek dan neneknya suka menggambar. Dan kemudian saya ajarkan membuat desain tanpa harus pintar gambar itu dengan cara berbagi teknik-tekniknya. Walaupun Igo itu dari dulu juga susah untuk sosialisasi. Tapi si Alhamdulillah saya di SMP menemukan dia wedding luar biasa. Dulu saya waktu SMP swasta. Tahunya gak ingat, cuma ketika dia SMP kelas 1 gitu aja. Selihat luar biasa, kemudian terus berkarya, saya dapat kesempatan juga untuk karena dia homeschooling ya. Untuk naik SMA-nya itu, saya juga memberi ngega, dibabung dengan digital, akhirnya makin berkembang-berkembang. Nah, karena di SMP nggak ketemu, nggak ngajak SMP di Banu. Ketemu lagi kami dengan komunitas Pitsas Cat Air Indonesia. Nah, capter Sukabumi ngadain kegiatan di Sukabumi. Untuk mengajak ikut kamera, ternyata banyak karya-karyanya yang bakat luar biasa. Ya, saya berjanji kepada keluarga yang mau memberikan. Akhirnya saya sepakat menjadi mentornya selama satu tahun itu untuk jadi seperti ini. Awalnya hitam. Hitam. Ini dia. Terbuka. Dia orangnya gak, seniman kan bedanya. Seniman kan orangnya nyentrik. Nyentrik. Bukan berarti dia sakit. Enggak. Enggak. Enggak sakit. Iya, apa-apa. Cuma dia memang seniman, tapi beda aja. Istimewa. Istimewa. Kelebihannya, makanya setiap orang kita kelebihan yang kurangnya. Enggak ada. Ada yang udah terjuang? Belum, belum. Karena kita juga belum perlu, karena kan tidak terburu-buru ya untuk pendidikan ke anak. Wah, nanti kan gitu. Tapi biar paham seperti apa cara itu. Biar menghayati karyanya dulu ya. Tidak dulu ke komersi. Iya, karena kan tidak semua. Secara pribadi sudah ada yang mau. Banyak yang karyanya, ada. Tertarik ada pasti. Tertarik itu pasti ada. Bitu. Cuma kan untuk melihat sampai ini tuh kalau layak sepertinya kalau misalkan bawah di kota sudah selalu eksikulasi garis. Jadi dengan garis. Kalau ditambahkan lagi sama saya itu, yaitu mempriswalkan, mempunyai konsep, mempunyai apa itu, menyampaikan kata-kata mana itu dengan digabungan dari gambar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!